Ikan masing yang satu ini gak kalah cantik fans Kalian yang hobinya koleksi ikan hias Pasti gak asing lagi nih Dengan si Gemai yang satu ini Menuh-menuh, ginuk-ginuk Gembul-gembul-gembul simp gimana gitu Yep, si Maskoki Ikan dengan nama latin Caracius areatur Ikan Maskoki awalnya banyak dibudidarekan oleh masyarakat Cina Pada tahun 1960 hingga 1729 Dulu banget Bentuk ikan Maskoki sama dengan ikan mas pada umumnya Karena jenis ikan ini masih satu kerabat Kemudian pada masa dinas Timing Antara tahun 1368 hingga 1644 Popularitas ikan Maskoki mulai menanjak tajam Karena bermunculan bentuk Maskoki yang beragam Dalam perkembangannya, ikan Maskoki merambah sampai ke negeri Sakura Jepang Di Jepang, ikan kyut ini juga menghasilkan banyak jenis baru Dan bentuk tubuh yang lebih variatif Kemudian, ikan Maskoki mulai menyebar ke penjuru dunia Termasuk Indonesia Ciri khas ikan ini bermutuk bulat Pendek Serta memiliki benjolan dengan siri panjang Dan ekor menjuntai mirip selendang Fems Nah, salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi Untuk mengoleksi ikan Maskoki Berada di kawasan Jakarta Selatan Tempat ini gak cuma menjual berbagai jenis Maskoki aja sih Tapi ada budidayanya juga Total sih, ada sekitar 28 kolam Fems Terdiri dari kolam breeding Pemijahan, pembesaran, hingga ikan yang siap dijual Proses breeding ikan Maskoki Dimulai dari umur kurang lebih seminggu Atau dikenal dengan sebutan burayak Setelah 2 bulan, ikan Maskoki masuk ke kolam pembesaran Sampai berusia 3 bulan Pada umur ini, ikan Maskoki sudah bisa dipelihara Oh iya Fems, untuk jenis makanan ikan Maskoki Ada 2 jenis, yaitu pelet dan cacing beku Dalam sehari, pemberian makanan setidaknya Dilakukan hingga 3 kali Agar Maskoki tumbuh dengan baik dan tentunya sehat Anyway, untuk mendapatkan Maskoki kualitas bagus Diperlukan khas khusus saat proses breeding Usia betina minimal sudah 6 bulan Fems Di umur ini, Maskoki betina sudah siap untuk dijadikan indukan Sementara untuk ikan Maskoki jantan Usia minimal harus 1 tahun Sekilas dari bentuknya, ikan Maskoki hampir sama ya Padahal faktanya berbeda loh Jenis ikan Maskoki pertama yaitu Demakin Memiliki karakteristik mata belok, tubuh besar, dan bergendut Kedua, ada rancu Ikan jenis ini tidak memiliki dorsal atau sirip bagian atas Fems Bodi kurva parabolik, berjambul, serta tidak memiliki gondok Secara bobot, ikan ini sama dengan jenis koki lainnya Lanjut, Oranda Ikan Maskoki Oranda memiliki ekor panjang Dorsal atau bagian sirip juga panjang Fems Memiliki jambul, tidak bergendok, dan bentuk tubuh cenderung elips Ikan Maskoki termasuk jenis ikan yang mudah dirawat Hanya saja, kalian yang ingin memelihara ikan Maskoki Kudu perhatian banget nih Duh, kalau sama peliharaan aja perhatian Apalagi sama aku ya Agar perawatannya selalu maksimal Selalu disiplin dalam mengganti air Pemberian makan dan pembersihan tempat Selain itu, ikan Maskoki punya treatment khusus Yang gak kalah penting Fems Pastikan akwarium kalian sudah dilengkapi dengan aerator Sebagai penunjang untuk menghasilkan oksigen yang lebih baik Satu ekor ikan Maskoki ini dibanderol dari puluhan hingga jutaan rupiah Gimana Fems? Mantap kan? Gak kalah deh sama ikan koi atau cupang